Di One Piece Bab 1057, Topi Jerami siap-siap meninggalkan Wano, menandakan Ark Wano akan segera berakhir. Meski begitu ada beberapa misteri alur Wano yang belum terjawab. Apa saja, berikut 7 misteri alur Wano yang belum terjawab di One Piece. 1. Jadi kenapa Kozuki Oden mau membuka perbatasan Wano? Kozuki Oden ingin membuka perbatasan Wano. Awalnya, mungkin pembaca mengira maksud Oden sekedar membuka Wano menjadi negara yang tidak tertutup, supaya para samurai Wano bisa membantu Joy Boy baru. Tapi kemudian kita diperlihatkan masalah dari membuka Wano. Membuka Wano berarti meruntuhkan dinding-dinding yang melindungi Wano. Ini bisa jadi masalah. Maka kapal-kapal itu bisa saja melakukan invasi dengan mudah. Selain itu, membuka perbatasan Wano juga berarti membangkitkan Pluton yang berada di bawah Wano. Di Bab 1056, Topi Jerami pun masih bingung kenapa Oden ingin melepas Pluton. Berhubung Oden ingin membuka perbatasan Wano setelah dia mencapai Loftail, apakah Pluton dibutuhkan untuk mendapatkan One Piece? 2. Apa sebenarnya hubungan Zoro dengan klan Shimotsuki? Masih ingat situasi di Bab 1023? Zoro ternyata mengingatkan Hyogoro pada Shimotsuki Ushimaru. Kawamatsu juga berpendapat begitu. Disebut-sebut juga kalau Ryuma adalah samurai bermata satu. Berarti Ryuma dan Zoro sekarang semakin mirip saja. Sebelumnya, kita sudah tahu kalau Zoro itu berasal dari desa Shimotsuki. Berhubung guru Zoro, Koushi Rou, itu anak dari Shimotsuki Kozaburo. Kemiripan cara bertarung Zoro dengan Ushimaru sih bisa jadi hanya karena teknik yang diajarkan Koushi Rou berdasarkan teknik klan Shimotsuki. Kozaburo soalnya memang orang dari Wano yang meninggalkan negara itu puluhan tahun lalu. Tapi kok penampilan Zoro juga mirip dengan Ushimaru? Apakah ayah Zoro punya hubungan dengan Shimotsuki Ushimaru? Saya sempat mengira hubungan Zoro dengan klan Shimotsuki akan lebih dieksplor. Meski begitu hingga 1057 kemiripan ini belum disorot. Padahal Zoro sudah meninggalkan Wano. 3. Kenapa buah Vegapunk dianggap gagal? Vegapunk berhasil menciptakan buah iblis buatan. Beda dari Smile, buah iblis karya Vegapunk itu sangat sempurna. Momonosuke bisa menjelma menjadi naga dan menggunakan teknik kaido seperti bolo bret dan awan api. Terus kalau begini kenapa buah itu dianggap gagal? Apakah buahnya benar-benar gagal? Atau Vegapunk hanya menyebut buah ini gagal supaya tidak digunakan pemerintah dunia? Karena di bab 1007 memang CP0 bilang pemerintah dunia berniat mengambil buah itu, tapi buah itu dinyatakan gagal karenanya buahnya ditinggal di Pang Hazard. 4. Siapa nama agen CP0 yang paling banyak disorot di Wano? Ini lucu juga, CP0 bertopi putih ini adalah agen yang lumayan sering disorot. Bahkan pada akhirnya D, ia yang mengganggu pertarungan Luffy dan Kaido, membuat dia dihajar habis-habisan oleh Kaido. Meski begitu nama dia belum diketahui. Sementara nama dari dua rekannya sudah ketahuan, Maha dan Guernika. 5. Nasib Big Mom dan Kaido Apakah Kaido dan Big Mom akhirnya sudah mati? Mereka sejauh ini belum muncul lagi. Tapi karena ini One Piece, sepertinya fans sulit. Percaya toko sekuat mereka beneran mati jika tak ada konfirmasi jelas. Kemungkinannya antara mereka mati, mereka tetap terjebak di bawah Wano, atau mereka mental begitu ada ledakan gunung berapi bawah tanah. 6. Kejadian antara Cipper Paul dan kapal Big Mom yang disebut Morgans di bab 1053. Di bab 1053, Morgans menyebut-nyebut soal transmisi Cipper Paul terputus setelah mereka melihat kapal Big Mom. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? 7. Siapa yang akan menggunakan Nidae Kitetsu? Saya sempat mengira Sandae Kitetsu Zoro akan rusak dan dia bakal menggantinya dengan Nidae Kitetsu, tapi tampaknya itu tidak terjadi. Jadi sementara Enma sekarang dimiliki Zoro, dan Ame no Habakiri sudah diambil Momo, Tengu Yamahitetsu masih memiliki Nidae Kitetsu. Siapa yang akan menggunakan pedang ini? Apakah, ha pedang itu akan terus tersimpan di Wano? Ini cukup bikin penasaran, karena di babak pertama alur Wano, Nidae Kitetsu itu cukup disorot gara-gara Luffy mengambilnya, dan Zoro penasaran dengan pedang itu. Nah itu 7 misteri alur Wano yang belum terjawab di One Piece. Menurutmu gimana? Sampaikan di kolom komentar. Jika informasi ini menarik, silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Nantikan informasi seputar anime dan manga lainnya, serta jangan lupa untuk like and subscribe catatan anime, untuk update info yang tak kalah menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.